Kita lanjutkan efek membalik kartunya, langsung aja karena kita mau punya dua sisi, sisi depan dan sisi belakang, di antara tag card ini saya akan buat satu div baru, maaf dua div baru, yang pertama kita kasih nama front aja, lalu kita berikan konten yang berbeda, karena simpelnya saya akan kasih tulisan, kalau teman-teman mau gambar juga boleh banget, pastiin ID-nya berbeda dan juga kontennya berbeda agar kita bisa lihat sisi depan dan sisi belakangnya, jadi front ini akan menjadi sisi depan dan backnya akan menjadi sisi belakang, tentu kalau sekarang kita refresh belum ada efek apa-apa yang terlihat, dia sekedar ngebalik tulisannya, kita akan pelan-pelan mulai dari menargetkan bagian front dan juga menargetkan bagian back, yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat posisi keduanya menjadi absolute, dan kita taruh seperti dia ada di pojok dan juga full kontennya seperti konten kartu pembungkusnya ini, langsung aja kita bikin posisinya absolute, tapi karena kita mau dia relatif terhadap parent-nya, maka di bagian kartnya atau pembungkusnya kita harus bikin dia relatif, untuk topnya kita bikin dia dari pojok, begitu juga dengan left-nya, karena kita mau tinggi dan lebarnya sama, karena ingat dia ngitungnya dari pojok sini, makanya kalau kita mau bikin lebar dan tinggi yang sama berarti mulainya harus dari topnya 0, leftnya 0, dan sekarang background-nya kita akan pisahkan antara yang front dan back, tapi kita lihat dulu efeknya sekarang seperti ini, jadi belum banyak yang berubah tulisannya seakan-akan numpuk sekarang, kita lihat lagi apa yang bisa kita lakukan, dengan bagian front dan back ini cukup di sini dulu, tapi kita bisa bikin efek dari back-nya ini dari awal, bukan pada hover, dari awal kita sudah muterin dia 180 derajat, jadi dia sebenarnya sudah di belakang, kalau kita balik dia hasilnya hanya seperti ini, bakal kebalik, yang properti yang perlu kita tambahkan adalah back face visibility, properti ini kita gunakan, jadi yang posisinya di belakang dia otomatis hidden atau tersembunyi di bagian awal, karena bagian back ini sebenarnya sudah kita putar, dia sebenarnya sudah ada di belakang, kita butuh untuk ngumpetin dia dengan properti back face visibility ini, kurang satu, nama properti harus persis, tidak boleh di karang-karang, itu dia, jadi kalau kita hover, hasilnya seperti ini, masih ada dua hal yang belum kita lakukan, yaitu mengatur perspektif dan juga transform style-nya, kita bisa ubah di transform style di bagian card-nya ini, yang perlu kita tambahkan adalah preserve 3D untuk menampilkan konten 3 dimensinya, jadi bukan pada bagian front dan back-nya langsung, tapi pada bagian pembungkusnya, kita lihat hasilnya sekarang, kalau kita balik, kita akan melihat tulisan yang ada di bagian belakang, sebelumnya kita punya bagian box, kita bisa ngatur perspektif, perspektif sebenarnya di sini, kalau teman-teman ganti view-nya nanti agar lebih jelas, kita bikin simple saja, 500 piksel seperti ini, jadi kalau teman-teman melakukan rotasi atau apa, bisa lebih jelas dengan mengatur perspektifnya, jadi dua properti tambahan di sini, yang belum kita lihat sebelumnya, transform style untuk menghasilkan efek 3 dimensinya, pada pembungkusnya dan juga back face visibility untuk menyembunyikan, kalau kontennya sudah dibalik atau ada di bagian belakang sebelumnya, agar lebih jelas efeknya, kita bisa ubah bagian frontnya, backgroundnya bukan pada card lagi, tapi pada bagian front dan back, karena dia sudah punya tinggi dan lebar yang sama, bagian front akan saya bikin warna biru, tapi bagian back akan saya ubah menjadi warna merah, jadi kita bisa lihat lebih jelas lagi, ini bagian depan, kalau kita balik, ini dia bagian belakang, itu dia, semoga jelas, sampai jumpa di video lainnya,